Intro This is Podcast Sisma Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Sisma Di episode kali ini, saya Nika Dekiran Artanti Meredewi Yang akan menjadi host kalian Nah disini, kita kedatangan 2 narasumber Dari kelas 11 C1 SMA Negeri 7 dan Pasar Oke baik, disini ada narasumber pertama Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Agungurah Wideda Nampurang Pemputera Bisa dipanggil Ehan, saya berasal dari kelas 11 C1 Saya sangat antusias untuk ngobrol dengan kalian semua Untuk membahas betapa pentingnya sih mengurangi atau mengontrol konsumsi makanan Ataupun minuman yang bergula tinggi Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Ninyoman Adika Prastari Saya berasal dari kelas 11 C1 Nah jadi aku senang banget dan sangat antusias untuk bincang-bincang kita hari ini Oke betul banget nih, kita akan membahas topik yang relevan terhadap keseharian kita nih Nah kita akan membahas mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi akan gula Oke, kalian pasti sering nongkrong-nongkrong kan? Sama temen kalian setiap pulang sekolah tuh sering minum boba atau minum es kopi Jajan-jajan yang manis gitu Tapi kalian pernah berpikir gak dampaknya bagi kesehatan kalian? Kalau aku sendiri sih aku gak terlalu mikirin banget gitu ya Tapi soalnya balik lagi ke diri aku sendiri Aku itu lebih kecanduan untuk memakan minuman ataupun makanan yang manis Karena itu membuat diri aku tuh lebih semangat untuk lebih beraktivitas gitu Kalau kamu? Kalau aku sih sudah mulai menyadari gitu ya Karena aku juga sudah mulai cari-cari tahu Tentang apa sih dampak-dampak kita terlalu banyak konsumsi gula untuk hari-harinya gitu Betul, betul banget Oke sekarang kita langsung aja masuk ke segmen seru ya, games Disini kita akan main games yang berjudul ini aku atau bukan ya Jadi games ini tentang Jadi kita udah menyiapin fishbowl disini yang berisi pernyataan-pernyataan terkait konsumsi makanan atau minuman tinggi gula Nah lalu nanti kita semua akan jawab pernyataan tersebut relate atau gak relate sama kita Kalau relate kita bakal luarin simbol centang Kalau gak relate kita bakal luarin simbol silang Jadi langsung aja kita mulai ya Oke Pernyataan pertama Pernyataannya aku hampir setiap hari minum boba atau es kopi saat pulang sekolah Yes or no? Satu, dua, tiga Wow Ehan yes ya Ya Karena Kenapa ya Soalnya aku tuh Kayak setiap pulang sekolah tuh aku emang sering sih Belanja makanan ataupun minuman yang manis Kayak boba ataupun maca Dan yang lainnya gitu Kalau Anwika? Kalau aku sih jujur aku kurang suka boba atau kopi-kopi gitu Jadi aku gak pernah beli yang kayak gitu pulang sekolah Karena Gak pernah sama sekali? Pernah Tapi karena gak suka jadi gak beli lagi Oh ya ya Tapi kamu tau gak sih efeknya Ehan? Kalau aku sih gak terlalu mentingin kayak gitu ya Jadi aku juga gak terlalu mikirin betapa pentingnya ataupun betapa ngefeknya ke dalam diri aku sendiri gitu Jadi aku juga masih bingung gimana cara kita ngurangin untuk mengkonsumsi makanan yang ataupun minuman yang bergula tinggi gitu Oke kita lanjut dulu pernyataan yang kedua Oke pernyataannya Saya merasa konsumsi makanan dan minuman manis dapat berpengaruh terhadap energi atau fokus kalian saat belajar Yes or no? Satu, dua, tiga Oke ya semua ya Mulai dari Ehan Oke jadi kalau menurut pendapat aku sendiri Kalau aku tuh setiap makan ataupun minum minuman manis Walaupun itu lagi istirahat ataupun lagi belajar gimana Itu aku butuh banget karena aku ngerasa dalam diri aku sendiri setelah minum atau makanan-makanan manis itu justru malah lebih mengebuat diri aku lebih semangat untuk lebih beraktifitas lagi Kalau kamu Ica gimana? Kalau aku sih sama kayak Ehan Tapi kalian tau gak sih ada istilah yang namanya itu sugarcress Apa tuh? Itu tuh kayak makanan yang kita konsumsi yang mengandung gula itu tuh bisa bikin mood atau energi kita itu naik Tapi lama-kelamaan dia tuh malah bikin kita lesu atau lemes Jadi kayak semakin lama kita mengerjakan pekerjaan kita Semakin menurun energi kita Gitu Oh pantas ya Oke oke Lanjut ke pernyataan ketiga Pernyataannya apa menurut kalian minuman atau makanan manis berpengaruh terhadap mood Satu dua tiga Oke centang semua Yuk kenapa tuh bisa naikin mood Kalau aku balik lagi ke aku sendiri Jadi aku lebih kayak lebih semangat untuk makan ataupun minum-minum yang manis Karena itu menurut dari pernyataan Anwika tadi Itu tuh ada istilahnya sugarcress ya Dimana kita juga bisa meningkatkan imun kita untuk lebih semangat Tapi itu gak terlalu bertahan lama sih Kalau aku kalau bisa lagi kerjain pekerjaan sesuatu Itu juga kadang aku butuh minuman-minuman manis kayak es coklat gitu Supaya lebih semangat untuk ngerjainnya Tapi balik lagi kayak yang istilah tadi sugarcress itu Ya makin lama aku ngerjain pekerjaan sesuatu itu Semakin menurun juga energi ku untuk selesain pekerjaan itu Ya 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 betul Oke lanjut pernyataan selanjutnya Aku merasa ketergantungan dengan makanan dan juga minuman manis Yes or no? Satu, dua, tiga Oke Kalian berdua centang ya Kenapa tuh? Kalau aku sih sebenarnya aku gak bisa ngendalain diri aku sendiri Karena itu makanan ataupun minuman yang manis itu ngebuat aku tuh kayak lebih semangat Dan itu tuh salah satu cara untuk aku mulai beraktifitas gitu loh Jadi kayak udah kebiasaan gitu loh Oh ya 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 Kalau Anwika? Kalau aku sih ini sebenarnya antara centang sama silang Kenapa gitu tuh? Kenapa? Tadi kan bilang gak suka makanan minuman manis ya? Ya Karena dulu itu aku pernah sempat sedikit ketergantungan minuman manis Tapi sekarang karena udah mulai sadar dan udah mulai cari tahu dampak-dampak negatif dari konsumsi gula berlebihan itu Jadi sekarang aku udah gak ketergantungan lagi Betul-betul Kalian harus ngikutin itu ya Ya Oke lanjutnya Saya tidak menyadari dampak jangka panjang dari konsumsi gula yang berlebihan Yes or no? Satu, dua, tiga Oh eh han centang ya Kenapa tuh? Kalau aku sendiri itu kayak aku lagi bener-bener down banget buat ngatasin diri aku sendiri Kebiasaan aku sendiri itu kayak gak bisa terkontrol untuk makan ataupun minuman yang manis Aku tuh gak bisa ngurangin segalanya Jadi setel Tapi setelah aku membaca dari berbagai artikel mengenai tentang bahayanya untuk terus-menerus mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis Aku jadi lebih was-wasis sendiri Oke berarti udah jarang ya? Iya Oke Kalau Anwika? Kalau aku udah mulai menyadari gitu dampak-dampak negatifnya Karena kalau biasanya scroll sosmed itu tuh banyak banget konten-konten tentang bahayanya konsumsi gula berlebihan gitu Jadi aku juga mulai takut gitu Jadi udah mulai ngikut-ikutin kayak kurangi konsumsi gula perharinya gitu Oke betul-betul Oke jadi teman-teman semua yang sedang menonton Tadi pendapat atau pembelajaran yang dikasih sama narasumber kita itu Semoga bisa menjadi pencerahan kepada kalian semua ya Oke terima kasih Ehan dan juga Anwika Karena telah memberikan pembelajaran bagi kita semua Dan terima kasih juga pada kalian yang telah menonton podcast Sisma hari ini Oke sampai jumpa di episode berikutnya Bye Bye Bye